hai guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ayu lenny guys dan sekarang berada di dapur ayu lenny di depan saya nih di video kita kali ini ada apa itu? ada ikan mujair guys cukup 5 ekor aja guys itu kita mau marinasi dulu sebelum kita masak ikannya mau dimasak apa? penasaran kan? tetap tonton terus video ayu lenny ya guys kita marinasi dulu ya marinasinya yang simple-simple aja emak-emak gak usah yang ribet-ribet kerjaan kita masih banyak guys terus yang simpelnya itu apa? ya tetap garam guys garam biar ada rasa jangan hambar ya guys seperti cintaku pada kalian semua ada rasa guys kita taburin garam guys oke secukupnya jangan keasinan nanti dikira mau kawin lagi guys lalu kita kasih bubuk kunyit guys saya pakai yang instant aja guys kebanyakan nanti kekuningan kita balurin ya guys tuh ikannya kita balurin sampai rata oke hari ini teman-teman online gue masak apa dan inilah ini masak ikan mau dimasak apa ikannya ini tetap tonton terus ya biar tahu dan kalau penasaran tetap tonton channelnya tuh udah kita balurin seperti ini kita diamkan sampai berapa menit ya sambil nunggu ikannya dimarinasi kita lihat bumbunya ya guys lanjut lagi kita guys ikannya udah kita marinasi biar tambah sedap dan ini bumbunya guys terdiri dari 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 cabai rawit merah 1 buah tomat agak lumayan besar ya dan cabai keritingnya ini tadi ada 12 tergantung selera kita ya kalau mau pedas ya ditambah banyak kalau gak mau pedas ya dikurangin dan semua dan ini juga terasi kalau ayolah ini masak itu selalu gak ketinggalan dengan terasi ya guys tetap tonton terus ya guys semua bumbu ini mau kita haluskan nah sudah tahu bumbunya kira-kira mau jadi masakan apa yang jelas masakannya yang mantul tetap tonton terus ya guys kita blender dulu bumbunya guys udah kita potong-potong semua dan kita masukkan dalam blender kita siap haluskan tetap tonton terus halus udah halus sekarang kita beralih ke ikan lagi kita panasin minyaknya guys kita kasih minyak ya tuh kompornya udah panas kita tuang minyak kita tunggu sampai minyaknya panas kita lanjut mau goreng ikan guys terus kita goreng ikan ya guys tapi terlalu panas guys minyaknya ditutup sebabnya nanti dia lompat-lompat kita balik nanti lompat-lompat guys kita angkat ya guys usah pake tirisan tirisannya lagi rusak guys jadi kayak gini aja langsung kita tirisin turun minyaknya guys bismillahirrahmanirrahim kita goreng lagi udah siap digoreng semua guys tinggal kita masak lanjut kita masak bumbunya ya guys tetap tonton terus video ayolah nih guys selesai digoreng selesai digoreng kita mau lanjut masak bumbunya guys kita masukin dulu bumbu yang udah kita haluskan ini ya guys aduh takut udah cek guys kena tangan nanti bismillahirrahim kemana-mana oke kita tumis sampai air yang buat blender itu tadi itu menyusut yuk guys goyang-goyang goyang-goyang sudah mulai menyusut guys sambalnya ahai kita kali ini masa ikan sambal mujaer eh yang benernya ikan mujaer sambal oke kita kasih bumbunya ya guys kasih garam satu nah kita aja ya ini kan tadi kan udah dimarinasi dengan garam kemudian penyedapnya guys sesuai selera ya yang mau ya pakai gak mau ya gak usah dikasih terus dikasih tadi dikasih asam kandis tadi dua biji ya yang mana nih hitam-hitamnya nih tadi lupa gak ke video oh gak nampak guys ini hitam-hitam ini ini asam kandis ya guys oke kita aduk satu lagi gula guys kita kasih gula jadi ada rasa pedas asam manis oke pedas manis pedas manis sudah menyusut sambalnya guys kalau ada disini guys aromanya semerbak banget bikin bersin-bersin guys kata orang ya kalau masakan sampai bikin bersin-bersin itu mantap luar biasa katanya sudah ya seperti ini ya kita icip rasa dulu guys untuk membuktikan enak apa enggaknya guys tuh kan mantul mantap betul pedasnya pas manisnya apalagi dan gurinya wow kita masukin ikannya ya guys satu-satu kita masukin ikannya guys kita tinggalin satu ikannya buat haidar nanti dia kepedasan enggak ada makan ikan pula dia oke tadinya sih rencananya cuma mau langsung disiramin aja di atas ikan tapi kayaknya itu kurang sedap kalau enggak diaduk langsung kayak gini kita aduk langsung aja sampai merata sampai dibalurin semua ikannya dengan sambal oke udah mateng ini guys gak usah lama-lama kita matikan apinya ya guys oh oh wow warnanya cantik menggoda apalagi rasanya guys mari makan ambil nasinya guys ikan mujair sambal